What's up, balik lagi bersama gue, Definition, pada hari ini gue akan melakukan casting di 6000mmr Pada hari ini gue mendapatkan game yang cukup bagus menurut gue Terdapat Chessy, yang udah belum tau Chessy itu adalah pemain dari Complexity Gaming ya Yang beranggotakan Swindle Melons, Z Freak, Lim, ya Chessy adalah salah satu personilnya Dan juga terdapat RTEZ, ya ini bener-bener menarik Terdapat 3, 4 ya, 4 warplayer di game ini ya Chessy, RTEZ, lalu terdapat Yawar, Yawar adalah kakak dari Sumail, Sumail pemain dari Evil Genius ya The young prodigy, the 16 year old prodigy, dan satu lagi, the one, the only, and the best there is, the best there was, the best there ever will be Xmike88, bagi yang belum tau Xmike, silahkan cari sendiri Xmike You won't gonna believe what he look like But jokes aside, Xmike is really really good I mean, as a player, as a personality, yeah, he is that good Okay, balik ke game Gue mau harapkan kalau game ini menjadi game bagus ya Kita akan melihat Chessy, RTEZ, lalu juga Yawar, seharusnya tidak menjadi hal yang menurut gue bakal mengecewakan sejauh ini Xmike kemungkinan besar juga akan memainkan sebagai offline Seperti biasanya, Xmike bisa memainkan di berbagai peran Dan, oke, sorry game udah dimulai, rupanya Xmike akan memainkan Enchantress ya Oke, lalu Chessy akan memainkan Invoker Ah, sorry Lalu Ursa akan diberikan oleh RTEZ, dan setelah lagi Sand King akan diberikan oleh Jawar TZ, the best player in NA, so that... Said so by someone Ah, well... Grace told you I can't say that I... Eh... Eh... I was meant to have this Pada top lane, yeah, Outworld Devorer yang mendapatkan Bounty Chessy mendapatkan Invoker Ya, yang memainkan Invoker yang mendapatkan Bounty juga Ya, kedua middle mendapatkan Bounty Dan, oh, baik sekali penggunaan Sentry langsung saja mendenai Terdapat Ward di perimeter Dan... Level 2 Invoker sudah mendapatkan skillnya yang pertama, yaitu... Sebuah... Alakriti Dan... Damagen secara alakriti ya cukup besar Plus... Kira-kira persimulus damage ya, pada level 1 Oh, 10 damage rupanya Ya, cukup lumayan Untuk menambahkan sedikit damage terhadap Winfokor sendiri Ya... Dan... Pada kali ini juga terdapat Vengeful Spirit Ya... Vengeful Spirit Atau Vengeful Spirit Tergantung dari pronunciation anda yang... Cukup menarik Dimainkan sebagai seorang support melawan Windranger Di... Offline Windranger Ya... Cukup jarang sekali sebenernya Offline Windranger Sand King akan bermain di Jungle Akan mengambil level 1 Sandstorm Sebenernya Sebelum mengambil level 1 Xmike akan dimainkan sebagai Offline Benar sekali tugaan saya Akan mengambil level 1 Untouchable untuk... Ehm... Buat... RTZ sedikit sulit untuk melakukan hit ya Namun sejauh ini RTZ... Udah kesulitan dalam... Melakukan harassing terhadap Xmike Abadan akan menjadi sole support bagi RTZ Ya... Mungkin akan sedikit di cover oleh Yowar Namun Yowar sebagian besar akan menjadi bermain di Offline Ehm... Di bagian... Di daerah sekitar Jungle Dan sebetulnya Xmike akan di takedown Dengan bantuan RTZ Dengan kombinasi RTZ Dan juga Yowar Dan bersama dengan Abadan Abadan memberikan... Ehm... Mizzcoil damage-nya juga cuma lumayan 100 damage pada level 1 Dan ditambah lagi dengan auto attack damage dari Ursa Yang mendapat skill ketiganya Yaitu... Fury Swipe Haki... Anda mendapatkan damage cukup besar juga Pada early game Ya... Lalu satu akan mendapatkan 15 damage per hit Dan kalian terdapat rotasi dari Sand King Masih ini level 1 Namun terdapat Alacriti dan juga... Sunstrike ya dari... Cassie Hmm... Kemungkinan besar bisa mendapatkan takedown Dan cukup mudah Dan kalian terdapat... Sebuah... Sunstrike Kalau mengenai sasaran nya dan Outworld Defender Apapun di takedown dan cukup mudah Tidak bisa diselamatkan oleh Verifier Yang ini Train Protector masih ada di Jungle Ya... Menggunakan Iron Talon Sudah mencapai level 3 Iron Talon item yang cukup bagus untuk Train Protector Terlebih lagi apabila... Bermain di daerah Jungle ya Ripping Armor akan... Saat membantu dalam proses melakukan Jungling Kita ketahui level 1... Level 1... Iron Talon akan sangat-sangat berguna pada early game Karena membuat Tramp Protector Mampu melakukan takedown terhadap... Ehm... Unik yang besar ya An�el Saat tidak... An socisocial Oh... Dapat ... Perbincangan antara X-Mke dan juga... X-Mkełu juga Gak artis sih ya Terima kasih telah menonton! 21 mana? Oh, intelligence 21, intelligence sudah diambil oleh Chessie Diambil dari Chessie Oke, what the hell did I'm saying right now Oh, dan... Sejauh ini... Output Reforer bisa menguasai lane, namun Harus tetap kelati-kelati Chessie juga Bukan pemain yang cukup Menurut saya masih cukup jago Oh, terlebih lagi, Invoker Mampu menguasai lane juga dengan ala crit Ya, mesin desi skillnya cukup besar Ya... Sekarang ini sudah menambah... Kira-kira 72 damage ya Bantuan-bantuan Sebuah Exhort Ya, diambil 3... 3 instance Exhort Dan 3 level pada Exhort Kira-kira menambahkan... 21 damage 32 damage ya, 3 6 Oke, 9 Ya, betul Sekali terdapat rotasi lagi terhadap Amundi Sejauh ini Jangan mencari-kiranya Jangan menangani Jangan menangani Jangan menangani Jangan menangani Dan juga... Eh, menghabisi RT sih maksud saya Dan kali ini Entangle akan terkena pada Windranger Yang terlihat dari Exmike Sayang sekali RT sih Akan bisa mengejarnya Baik sekali penggunaan... Untuk memakai takedown Untuk memakai agar Jangan terlihat dari Keras Dan Enchanters Berhasil mengakai takedown Penjaga ini Jangan terlihat dari Keras Dan Mereka sudah dapat satu kill Dan Art 불 Defender juga sudah dua kali Memakai takedown Menarang hati-hati lagi Karena itu Dan ada nanti Eclipse Sudah digunakan untuk memakai takedown Terhadap Invoker Namun Perbedaan Inteligence juga terlalu sedikit antara artful, devorer dan juga invoker Iceman period sudah mencapai level 5 sedangkan landreed sudah mencapai level 6 main rangers, jawab ini baru mencapai level 4 kira akan melakukan takedown dengan menggunakan power shot power shot mana level 3 cukup besar damage nya 200 240 oh, Sand King sekali lagi mendapatkan kill terhadap artful tifat 3 kali di takedown middle lane maka sebaiknya harus mengganti lane sejauh ini dan terdapat tidak terdapat rotasi dari support milik Dyer juga megang peran sejauh ini tidak bisa melakukan takedown terhadap Casey ya atau invoker dan kali terdapat rotasi dari ya badan-badan langsung saja menggunakan Apotic Shield hit bar shield di solo terlebih dahulu dan ditangkap menggunakan Dark Troll Summoner namun sayang sekali abadan masih terlalu tanking terdapat di takedown dan kali terdapat rotasi dari Sand King stun dikeluarkan selanjutnya terdapat 4 soundtrack untuk menghabisi xmike baik sekali penggunaan stun stun gun dari invoker Sand King masuk saja menggunakan Sand Storm untuk menghindari name dan terdapat selanjutnya terdapat 4 low strike namun tidak apa sih tidak dapat mengejar oh good game dipanggil terlebih dahulu namun itu memiliki kesempatan bagi artisi untuk melakukan damage sayang sekali dengan protector terlalu banyak berbicara dan tidak melihat rotasi dan juga damage yang dilakukan dari Ursa sangat berbahaya pada early game terlalu over power dan juga Fury Swipes ya menambahkan damage per hitnya dan sepertinya akan menjadi ruasan yang cukup cepat 10 menit ruasan harus dapet di takut ya oleh Ursa misalkan sangat-sangat dilindungi oleh Abaddon ya Abaddon kita ketahui mampu memberikan sustain dan juga damage protection terhadap Ursa sejauhnya penggunaan Abaddon sangat on point sudah mendapatkan 5 asist paham 2 lapan 1 3 3 4 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton